Terima kasih Waalaikumsalam Alhamdulillah Wa syukurillah Walakhaulawalaku Wa ta'ilabilah Selamat malam hari ini Kita diberikan kesempatan Bersama-sama untuk Tolabul ilmi Belajar hadis Dengan Materi Bab Imaniat Yang Bersama kita Malam hari ini Sudah ada Ustadah Ustadah Dewi Ustadah Dewi ya Boleh Ustadah Dewi Boleh Ustadah Ifah Boleh Terima kasih Terima kasih Ustadah Sudah bergabung bersama kami Pada malam hari ini Dan sahabat-sahabat sekalian Pejuang hadis Mudah-mudahan Niatan kita Pada malam hari ini Menjadikan catatan pahala Bagi kita semuanya Amin Selanjutnya Sebelum Acara kita mulai Seperti biasa Kita Buka dengan membaca Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Kita Lanjutkan dengan Menghafal hadis ya Untuk Tema malam hari ini Barangkali ada yang ingin Apa Diuji oleh Ustadah Di sini Diuji Tidak diuji Mau setar gitu ya Ustadah Diuji itu oleh Allah Bukan oleh Ustadah Mau Apa Direview oleh Ustadah Kami beri kesempatan Pada Dini kok Yang ingin Apa Ada yang sudah ini belum Ada yang sudah Melis Tidak Yang ingin baca silakan Apa yang ingin mentorkan hafalannya Silakan resen boleh Aku penaklengan Saya ditunjuk Ustadah Vela Boleh Ustadah Vela silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bab iman Tentang memperbaiki Afan Vela Fela Febrina Itha 790 293 Muroja'ah Bab imaniyat Tentang Memperbaiki keislaman Waala rasulullahi wabarakatuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Iza ahsana Apabila memperbaiki Ahadukum Salah seorang dari kalian Islamahu Keislamannya Fakullu hasanatin Maka setiap kebaikan Ya'maluha Yang dikerjakannya Tentang Akan ditulis Baginya Hingga 700 tingkatan Dan satu kejelekan Yang dikerjakannya Akan ditulis Baginya Satu kejelekan Saja yang serupa Hadis riwayat imam Bukhari Nomor 40 Barakallahu fikum Masya Allah Lancar sekalian Jazakillah khairan Nastamir Lanjut Selanjutnya Uhti Miftahul Laili Silahkan Uhti Ayo dibuka kameranya Ustaz Jam Miftahul Laili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Tafatul Bismillahirrahmanirrahim Waala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Iza ahsan ahadukum Islamahu Islam Ustazah Radhim Iza ahsan ahadukum Islamahu Fakullu hasanatin Ya'maluha Tukitabulahu Bi'ashri amthaliha Ila seba'i mi'ati li'afin Wakullu sayyiatin Ya'maluha Tukitabulahu Bimithliha Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan ditulis baginya Sepuluh kebaikan yang serupa Hingga tujuh ratus tingkatan Dan setiap satu kejelekan yang dikerjakannya Akan ditulis baginya Satu kejelekan saja yang serupa dengannya Hadis Riwayat Bukhari Nomor empat puluh Waalaikums Masya Allah Jazakillah Khairan Bimithah Hulaili Bagus sekali Lanjut Nasta Mir Berapa Berapa orang jatanya Boleh satu lagi Satu lagi Satu lagi Satu lagi yang ngomong Baik Uti Mas mau mencoba Uti Mas Allah Ya Miti Ya Miti Abunah 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 Nanti Saya menyebabkan dulu ya Sambil Ya Miti Abunah Abunah Saya langsung saja Ke sesi selanjutnya Uki As Boleh Sudah ucapkan juga Ya Ya terima kasih Untuk Uti Ustada Ustada Fila Ustada Fila Sambu Ustada Laili Mistahul Laili Mistahul Laili Yang sudah Menyempatkan diri Untuk Apa Menyetorkan Hafalannya Mudah-mudahan Kita semuanya Juga Bersemangat Untuk Selalu Muraja Amin Amin Selanjutnya Kiroatil Hadis Memperbaiki Keselaman Oleh Ustada Maksuna Ustada Maksuna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mudah-mudahan Lancar ya Karena disini Lagi hujan Hadis Nomor 51 Bab Imaniyat Memperbaiki Keislaman Haddasana Isha'u Be'nu Mansurin Ola Haddasana Abdur Rozaqi Ola Akhbarona Ma'marun An Hamma Nib Munabdihi An Abi Hurairata Ola Ola Rasulullah Assalamualaikum 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 Ya Ahsana Ahadukum Islamahu Fakullu Hassanatin Yakmaluha Tuktabulahu Bi'asri Amsaliha Ila Saba'in Mi'ati Di'fin Wakullu Say'atin Yakmaluha Tuktabulahu Bi'nifliha Telah Menceritakan Kepada kami Ishaq Bin Mansur Berkata Telah Menceritakan Kepada kami Abdul Rojak Berkata Telah Mengabarkan Kepada kami Makmar Dari Hamman Hamam Bin Munabdihi Dari Abu Hurairah Berkata Rasulullah Rasulullah Sallallahu Hadis Riwayat Dimampu Huri Nomor 40 Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Ustadah Masunah Yang sudah Membacakan Hadis Untuk materi Pada malam Hari ini Selanjutnya Selanjutnya Pemaparan materi Yang akan disampaikan Ustadah Dewi Uriva LCMPDI Master Pendidikan Islam Ustadah Waktu kami Persilahkan Ustadah Jazakillah Khairan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Nasta'inu Wa nastawfiru Wa na'uzu Billahi Min syururi Anfusina Wa min sayyati A'malina Mayyahdi Allah Fala Mudillalah Wa mayyud Lillhu Fala Hadiyalah Ashadu Anla ilaha Illallah Wachtahu La sharika Wa ashadu Anla Muhammad Abdu Rasuluh Allahumma Salli Wasallim Wa barik Ala Nabiyyina Muhammad Wa ala Subhanallah Wabihamdi Ante Dakhalki Warindu Nafsi Wazin Wa Midada Kalimati Alhamdulillah Ikhwati Fillah Masya Allah Jemaah Fasir Hadis Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Wa syukur Lillah Pada malam Hari ini Kita masih Diberikan Banyak sekali Kenikmatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin Sudah lama Banget Tidak Belajar Bersama Alhamdulillah Bisa dipertemukan Kembali Dengan Keadaan Sehat Walafiat Semoga Kehadiran Kita Semua Meskipun Tidak Secara Langsung Tapi Allah Mencatat Niat Baik Kita Semua Dengan Catatan Amal Yang Baik Amin Allahumma Amin Salawat Serta Salam Mari Sama-sama Kita Haturkan Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Ucapan Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Insyaallah Pada Malam Yang Penuh Berkah Ini Jadi Memang Beda Kita Belajar Cara Online Dengan Offline Itu Beda Online Pun Kalau Kita Tidak Hadir Atau Hanya PAWA Kadang-kadang Hanya Dengarkan Itu Beda Juga Ruhnya Dengan Zoom Pun Kadang-kadang Kalau Tidak Saling Memandang Juga Beda Maka Itu Memang Apa Setiap Amal Itu Masyaallah Pahalanya Berbeda Meskipun Sama-sama Kita Duduk Bersama Setiap Amaliyah Tadi Kalau Kita Baca Sama-sama Masyaallah Hadis Yang Akan Kita Bahas Nanti Luar Biasa Maknanya Luar Biasa Dan Juga Bagi Kita Pelajaran Penting Banget Untuk Selalu Mahasabah Memperbaiki Jadi Makanya Dalam Hadis Itu Tidak Dipakai Kata Hassan Tapi Ida Ahsana Kalau Engkau Memperbaiki Jadi Artinya Selama Ini Ibadah Kita Itu Harus Selalu Kita Perbaiki Dari Dari Hari Tentunya Wajib Bagi Kita Untuk Hidup Lebih Baik Lagi Seperti Yang Diucapkan Sayyidina Ali Jadi Mengatakan Siapa Yang Hari Ini Lebih Baik Daripada Hari Kemarin Maka Dia Orang Yang Beruntung Tapi Kalau Hari Ini Sama Dengan Kemarin Kalau Hari Ini Sama Dengan Kemarin Maka Dia Orang Yang Merugi Kalau Hari Ini Sharrun Min Amsihi Kalau Malah Na'uzubillah Lebih Jelek Dari Kemarin Maka Dia Adalah Orang Yang Dilaknat Maksudnya Sangat Rugi Sekali Masya Allah Jadi Kita Harus Benar Benar Menjadi Muslimah Yang Lebih Baik Lebih Baik Dan Lebih Baik Karena Masya Allah Sayang Melihat Mendengar Setiap Minggu Ada Kajian Setiap Minggu Baca Hadis Harusnya Ada Ada Afarnya Disitu Harus Lebih Baik Lagi Mohon Ijin Saya Mau Apa Disini Karena Ini Pakai Bahasa Arab Sedikit Jadi Biar Nanti Kita Bacanya Bacanya Enak Di atas Ini Untuk Sarah Hadisnya Ada Sedikit Saya Ambil Pakai Bahasa Arab Biar Bisa Sama-sama Nyimak Bismillah Bismillah An Abih Raira Radiyallahu Anhu Anna Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Kual Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Ida Asana Ahadukum Islamah Ketika Kita Memperbaiki Keislaman Kita Menjadi Lebih Baik Lagi Memperbaiki Berarti Menjadi Lebih Baik Lagi Insyaallah Bakul Luhasanatin Ya Maluh Setiap Kebaikan Yang Dilakukan Maka Ditulis Siapa Yang menulis Yang menulis Adalah Malaikat Yang Mencatat Amal Maka Menjadi Sepuluh Kali Lipat Sampai 700 Kali Lipat Jadi Luar Biasa Banget Kadang Kadang Allah Itu Baik Baik Banget Dan Sangat Tidak Fair Kita Dengan Kebaikan Yang Diberikan Oleh Allah Tapi Kadang Kita Malah Tidak Bisa Mensyukuri Nikmat Yang Diberikan Oleh Allah Maka Itu Pelajaran Penting Bagi Kita Untuk Benar Benar Bisa Memperbaiki Diri Satu Kejelekan Dibalas Satu Luar Luar Biasa Jadi Kalau Orang Baca Hadis Ini Islam Itu Benar Benar Masya Allah Jadi Allah Itu Sangat Mencintai Hambanya Kurang Apa Allah Sama Kita Allah Al-Khaliq Menciptakan Kita Rozak Memberikan Kita Yang Mengatur Hidup Kita Masya Setiap Kebaikan Dilipat Gandakan Dan Kalau Kita Melakukan Dosa Kesalahan Di Hukum Sesuai Kesalahan Kita Tadi Saya Bilang Itu Tidak Fair Sebenarnya Masya Allah Jadi Malu Kita Sama Allah Subhanahu Wata'ala Saya Baca Sedikit Disini Husnul Islam Ma'nahu Al-istimroru Al-amalu Bita Al-ini Itu Dia Terus Menerus Islam Yang Baik Memperbaiki Islam Yaitu Terus Menerus Beramal Belajar Maka Diucapkan Islamnya Adalah Baik Jadi Tidak Berhenti Untuk Belajar Tidak Berhenti Untuk Memperbaiki Hada Islam Hada Aksan Fil Islam Wa'idha Fakallahu Al-abda Fa'aslam Wa Dafala Fibillah Kalau Allah Itu Ridha Dengan Seorang Hamba Dan Menjadikan Islam Dalam Agama Allah Fa'in Allah Ta'ala Yampu'an Gusayi'atihi Maka Allah Akan Menghapus Dosa-dosanya Kejelekannya Walau Kanat Kufran Masyirkan Yampu'ha Bihadal Islam Meskipun Sebelumnya Dia itu Seorang Yang Tafir Atau Syirik Tapi Akan Dihapuskan Dosa-dosanya Ketika Dia Masuk Islam Dengan Islam Yang Bagus Bukan Masuk Islam Dengan Islam Yang Benar Ya Ayuhal Lazina Aman Dakhulu Bisil Mi Kafah Jadi Allah Mengatakan Wahai Orang-orang Yang Beriman Masuk Islam Secara Sempurna Artinya Apa Kalau Dia Sudah Menyatakan Saya Muslim Harus Menyempurnakan Agamanya Dengan Memperbaiki Diri Dengan Banyak Belajar Harus Lebih Baik Jadi Ada Hadis Lain Banyak Sekali Yang Kita Baca Yang Satu Makna Dengan Hadis Ini Dan Insya Allah Akan Lebih Menambah Wawasan Keimanan Kita Juga Al Islam Yudamu Makoblahu Wal Hidratu Tuhdamu Makoblahu Wataubatuh Tuhdamu Wal Hidratu Tuhdamu Makoblaha Wataubatuh Tuhdamu Makoblaha Jadi Islam Itu Menghancurkan Apa yang Sebelumnya Jadi Dikatakan Kalau Dia itu Meskipun Kafir Atau Mushrik Tapi Kalau Dia Masuk Islam Dengan Baik Maka Semuanya Sudah Terhapus Dan Hijrah Orang yang Hijrah Sekarang Hijrah Dalam Makna Benar-benar Dia berhijrah Apa Dari kegelapan Menuju Islam Artinya Apa Dengan Tawbad Dengan Meninggalkan Kemaksiatan Tawbatuh Tumbamu Makoblah Akan Menghancurkan Kejelekan Kejelekan Sebelumnya Faidakan Al-Islam Muyajibu Makoblahu Fainnahu Yukafiru Anhu Kullu Makana Kodamilahu Minqoblahu Maka Itu Apa Islam Itu Bahkan Mewajibkan Menghapus Amalan-amalan Sebelumnya Amalan Jelek Maksudnya Hadis ini Juga Disebutkan Dalam Hadis Amru Bin As Ketika Ingin Masuk Islam Dibait Nabi Saya Ingin Mensyaratkan Apa Syaratnya Apa Yang Engkau Saratkan Wahai Rasulullah Apa Apa Yang Disaratkan Maksudnya Yang Ketika Amru Bin As Masuk Islam Dia Mengajukan Sarat Saya Mau Masuk Islam Wahai Rasulullah Saya Mau Masuk Islam Tapi Dengan Sarat Apa Saratnya Apa Ayam Allah Alama Ayyam Kual Allah Allah Menghapus Alama Untuk Amal Apa Yang Saya Lakukan Kejelekan Kejelekan Masya Masya Allah Amma Alimta Annal Islam Yajibu Ma Qoblahu Yakni Yukafir Ma Qoblahu Min Az Zunuh Walau Kan Aku Prah Wasyirkan Jadi Kamu Sudah Tahu Islam Itu Akan Menghapuskan Kesalahan Kesalahan Sebelum Apa Yang Kau Lakukan Artinya Masya Allah Kalau Kita Memperbaiki Niat Dengan As-shid'u Dengan Benar-benar Niat Bukan Hanya Niat Saya Mau Besok Taubat Allah Kesiangan Bangunnya Gimana Besok Kesiangan Lagi Gak Niat Yang Benar-benar Tapi Hanya Niat Saja Pokoknya Besok Kalau Kajian Saya Mau Hadir Mau Benar-benar Memperhatikan Besok Lagi Ketika Kajian 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 Saja Gitu Gak Sama Ruhnya Hanya Telinga Saja Jasad Saja Tapi Gak Benar-benar Memperhatikan Seperti Itu Jadi Azam Niatnya Kurang Niatnya Kurang Benar Niat Tapi Gak Pakai Niat Jadi Niat Yang Benar Itu Adalah Niat Yang Benar-benar Dia Lakukan Fahada Min Fadlillahi Ta'ala Annahu Yaja'alul Hassana Bi Ashri Am Saliha Nah Itu Tadi Ini Adalah Fadol Keutamaan Hadiah Bonus Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Seseorang Hambanya Luar Biasa Sekali Maka Itu Jangan Siasiakan Karena Waktu Kita Sangat Terbatas Sekali Di Dunia Ini Nah Ketika Kita Ngomong Tentang Ibadah Ibadah Bagaimana Kok Bisa Dilipat Gandakan Seperti Itu Artinya Apa Konsepnya Bagaimana Kadang-kadang Apakah Hanya Amalan Biasa Atau Amalan Amalan Yang Yang Ditentukan Atau Ada Waktu Tertentu Disitu Maka Itu Disini Allah Menjadikan Kebaikan Yaitu Menjadi Sepuluh Kali Lipat Dan Menambahnya Ketika Dia Memperbaikinya Adapun Kejelekan Itu Maka Dia Apa Diberikan Sama Bahikmatahu Ayyazidu Fihah Wala Yusibuhu Wala Yu'akibuhu Illa Ala Sayyiatu Wahidah Jadi Kalau Dia Satu Tadi Apa Dimislihah Hanya Dibalas Satu Masya Allah Tidak Seperti Kebaikan Tidak 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 Seperti Kebaikan Nah Disini Di Hadis Lain Kullu Amal Ibn Adam Lahu Hasnat Bi Ashrim Saliha Nah Itu Sama Ya Hadisnya Setiap Yang Dilakukan Atau Amal Adam Itu Mempunyai Apa Setiap Kebaikan Bi Ashrim Saliha Maka Dibalas Dengan Sepuluh Kali Lipat Dilipat Gandakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Mengatakan Kecuali Puasa Bagaimana Puasa Itu Yang Bisa Tahu Pahalanya Hanya Allah Dengan Hambahnya Karena Pahalanya Sangat Luar Biasa Yakni Allah Melipat Gandakan Kebaikan Bagaimana Caranya Allah Melipat Gandakan Kebaikan Menjadi 700 Kali Lipat Seperti Yang Disebutkan Dalam Apa Menginfak Hartanya Di Jalan Allah Itu Dalam Surah Baqara Ayat 261 Ke Kemasali Habbatin Ambatat Sabah Sanabila Fikulli Sumbulat Miatu Habdah Allahu Yudhaifu Lima Yasha Wallahu Wasi'un Alim Perumpamaan Habbat Zahra Yaitu Dilipat Gandakan Ditumbuhkan Menjadi Setiap Kali Ambatat Sabah Sanabir Fikulli Sumbulah Miatu Habdah Yaitu Satu Menjadi Seratus Habbah Wahid Ambatat Satu Habbah Ditumbuhkan Menjadi Sabah Miatu Habbah Yaitu 700 Begitu Juga Dilipat Gandakan Di Waktu-waktu Yang Utama Kapan Itu Ramadan Seperti Bulan Ramadan Beramal Bulan Ramadan Itu Tidak Seperti Bulan Biasa Yaitu Ada Pelipat Ganda Di Tempat-tempat Yang Utama Juga Seperti Contoh Yaitu Di Tanah Haram Di Madi Madinah Fa Innal Mudo'afata Fihima Ad'af Kathira Yaitu Lipat Gandakan Dari Al-Haramay Maka Dan Madinah Tempat Di Makkah Yaitu Kadalika Aydan As-Saji'ah Begitu Juga Kejelekan La Yudo'afuha Tidak Dilipat Gandakan Walakin Idakan Firmakan Muhtarim Aw Waktu Muhtarim Kalau Dia Kalau Dia Itu Di Tempat Yang Mulia Atau Waktu Yang Mulia Fainnahu Yu'azim Muhassam Aja Dosanya Juga Akan Dilipat Gandakan Dalam Waktu Atau Tempat Tertentu Misalnya Sekarang Bulan Muharram Bulan Muharram Ini Setiap Amal Dilipat Gandakan Banyak Sekali Pahalanya Tapi Kalau Orang Melakukan Kemaksiatan Maka Dilipat Gandakan Juga Siksa Siksa Itu Bulan Bulan Apa Bulan Bulan Yang Dimuliakan Waktu Yang Dimuliakan Ada Tiga Dalam Hadisnya Allah Menciptakan 12 Bulan Ada Yang Paling Mulia Itu Bulan Apa Yang Sudah Kita Lewati Zulhijjah Muharram Sama Rojab Tiga Bulan Berturut Sekarang Yang Terakhir Muharram Habis Itu Ada Lagi Bulan Rojab Maka Itu Di Empat Bulan Ini Yang Tertentu Ini Amalan Baik Kita Dilipat Gandakan Dan Juga Dosa Kita Dilipat Gandakan Juga Siksanya Ya Na'ud Subillah Mindali Wafil Amakin Al-Fandila Al-Haramayni Di Tempat Tempat Yang Utama Seperti Yaitu Al-Haramayni Tadi Apa Apa Keutamaan Di Tempat Ini Fa'innal Muda'afatu Fihima Yaitu Lipat Gandanya Kadalika Aidun Asayi'a La Yudha'afaha Tadi Sudah Walakin Ida Kana Fih Makanin Mukhtarim Awafi Mukhtarif Fa'innahu Yu'azim Muha La Yu'azim Yurmuha Juga Dia Dilipat Gandakan Siksanya Jadi Dia Lebih Siksanya Itu Disini Seperti Kita Ngambil Dalam Musnad Ahmad Hadis Kuala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kata Rasulullah Sholatu Fih Masjidi Hadha Jadi Sholat Di Masjid Saya Dimana Itu Di Madi Hadha Afzulun Min Alfi Sholat Yaitu Lebih Utama Dari Seribu Sholat Masya Allah Ada Ada Yang Sholat Seribu Seribu Sholat Dalam Sehari Susah Banget Bagaimana Sholat Seribu Sholat Taruh Sambil Ngantuk Dan Sambil Tidak Fokus Ini Seribu Sholat Sholat Fih Masjidi Hadha Afzulun Min Alfi Sholatin Fih Masjid Wahu Ada Lebih Utama Dari Seribu Sholat Yang Lainnya Illa Masjid Al-Haram Kecuali Di Masjid Al-Haram Yang Satunya Mana Itu Maka Al-Mukarram Lima Zah Kenapa Karena Sholat Di Masjid Al-Haram Sholat Di Masjid Al-Haram Itu Afzulun Min Mi Ati Alfi Sholatin 100.000 Sholat Di Tempat Lainnya Masya Allah 100.000 Bayangkan Satu Kali Sholat Kita 100.000 Kalau Kita Sholat Di Masjid Al-Haram 100 Kali Dikalikan Masya Allah Luar Biasa Pahalanya Meskipun Begitu Dosa Kita Jauh Lebih Banyak Makanya Berlomba Lomba Berniat Agar Dimudahkan Oleh Allah Bisa Ziaroh Ke Mekah Dan Madinah Amin Amin Luar Biasa Lipat Gandahan Amal Di Sana Ada Lagi Amalan Amalan Yang Dilipat Gandakan Tapi Ingat Ya Karena Banyak Sekali Hadis Hadis Yang Tidak Sohi Yang Sekarang Sering Kita Dengar Kita Baca Tapi Tidak Menyebutkan Sanatnya Gitu Ini Ada Hadis Sohi Rasul 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 Memberikan Petunjuk Kepada Umatnya Kalau Dia Itu Kalau Seorang Hamba Itu Melakukan Maka Allah Akan Menulis Dengan Sebab Itu Pahalanya Yang Sangat Besar Sekali Ini Diriwayatkan Dari Bukhari Dan Muslim Berarti Sohi Siapa Yang Membaca La Ilaha Ilallah Wahdahu La Syarikala Lahul Mulhu Alhamdu Wahua Alakul Lishai In Qadir Hafal Ya InsyaAllah Berapa Kali Bacanya Disitu Dalam Hadis Fi Yaumin Mi Amar Seratus Kali Seratus Kali Tuh Tidak Sampai Sengat Jam Terbiasa Kita Lihat Pahalanya Masya Allah Maka Dia Ditulis Pahalanya Seperti Memerdekakan Sepuluh Budak Ditulis Seratus Kebaikan Dapat Pahala Seratus Kebaikan Bukan Hanya Itu Dihapus Seratus Kejelekan Jadi Seratus Kejelekan Kemaksiatan Kita Dihapus Ditambah Seratus Kebaikan Mendapatkan Pahala Seperti Merdekakan Sepuluh Budak Lagi Wakanat Lahu Hirzum Minas Shaitan Ya Shallah Dijaga Dijauhkan Dari Shaitan Dijauhkan Dari Shaitan Luar Biasa Kalau Dia Baca Pagi Hari Maka Dia Sampai Surih Hari Itu Dijaga Oleh Allah Dan Tidak Ada Yang Lebih Utama Dari Pembacaan Ini Kecuali Apa Kecuali Dia Membaca Lebih Banyak Insyaallah Jadi Ini adalah Amalan yang Sangat Luar Biasa Ada Lagi Rasulullah S.A.W. Menyampaikan Yusabihu Miatu Tasbihah Kita Bertasbih Dengan Serata Tasbih Subhanallah 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 Yuktabulahu Alfu Hasanah Maka Ditulis Seribu Kebaikan Dihapus Seribu Kejelekan Masya Allah Jadi Ini adalah Hadis Hadis Menunjukkan Bahwa Setanya Allah Melipat Gandakan Amalan Amalan Yang Dilakukan Oleh Tambainya Nah Ini Benar Benar Luar Biasa Maknanya Yang Harus Kita Benar Benar Laksanakannya Jadi Tidak Hanya Dapat Ilmunya Saja Nah Setelah Ini Insyaallah Kita Harus Apa Memperbaiki Bermuhasabah Diri Untuk Lebih Baik Lagi Dan Banyak Melakukan Kebaikan Kebaikan Baik Setelah Itu Kita Lanjutkan Lagi Kita Lanjutkan Setelah Kita Baca Dari Dari Tara Tambahan Dari Materi Nah Hadis Ini Juga Menjelaskan Tentang Atau Menjadi Syarah Dari Hadis Arba'in Yang Kedua Belas Hadis Arba'in Yang Kedua Belas Mungkin Sudah Hafal Semua Hadis Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Min Khusni Islam Mar'i Tarkuhu Mala Yu'ainu Yaitu Apa Hadis Yang Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Mengatakan Di Antara Tanda Kebaikan Keislaman Seseorang Yaitu Meninggalkan Sesuatu Mala Yu'ainu Yang Tidak Bermanfaat Artinya Apa Dalam Hadis Ini Tadi Kan Salah Satu Seorang Muslim Yang Memperbaiki Keislamannya Agar Mendapatkan Pahala-pahala Yang Berlipat Ganda Jadi Kita Harus Tahu Seperti Apa Bacaannya Kapan Waktunya Harus Memahami Dengan Ilmu Dan Juga Dalam Hadis Yang Dibaca Tadi Meninggalkan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Berarti Menasehati Kepada Kisah Untuk Apa Manajemen Waktu Karena Waktu Itu Sangat Terbatas Jadi Dengan Keterbatasan Waktu Kita Kalau Kita Tahu Ilmunya Insyaallah Kita Tidak Akan Membuang Waktu Dengan Sia-sia Melakukan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Maka Itu Apa Itu Adalah Salah Satu Bagian Orang Melakukan Kebaikan Nah Sebagian Orang Muslim Itu Bisa Juga Melakukan Kebaikan Itu Dengan Cara Melaksanakan Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Meninggalkan Apa Yang Dilarang Oleh Allah Itu Salah Satu Kebaikan Juga Dengan Makna Lain Apa Dalilnya Yaitu Dalam Firman Allah Surah Al-Fatir Ayat 32 Summa Aurasna Kitab Alladina Sofayna Min Ibadina Wa Minhum Zolimul Linafsi Wa Minhum Muqtasidun Wa Minhum Sabikum Bilkhayrati Biiznillah Apa Itu Artinya Kemudian Kitab Itu Kami Wariskan Kepada Orang-orang Yang Kami Pilih Pilihan Tidak Semua Orang Dapat Tidak Semua Orang Mendapatkan Hanya Yang Dipilih Oleh Allah Di Antara Hamba Hamba Kami Lalu Di Antara Mereka Ada Yang Menganiaya Dirinya Sendiri Di Antara Mereka Ada Yang Pertengahan Di Antara Mereka Ada Yang Lebih Dulu Berbuat Kebaikan Di Iznillah Dengan Izin Allah Untuk Mendapatkan Izin Allah Untuk Mendapatkan Petunjuk Tidak Mudah Jadi Kalau Kita Dakwah Mengajak Kebaikan Kalau Dia Ngomong Saya Belum Dapat Hidayah Berarti Dia Sia-sia Ngomong Kayak Gitu Artinya Apa Karena Hidayah Itu Tidak Ditunggu Hidayah Itu Dijemput Kita Harus Ikhtiar Dimana Di Majelis Ta'li Majelis Sula'ilmi Di Majelis Majelis Ilmu Itu Ketika Kita Belajar Allah Akan Memberikan Kita Hidayah Membuka Basiroh Membuka Hati Kita Semua Untuk Apa Untuk Biar Tau Seperti Doanya Ketika Ya Allah Tunjukkan Kalau ini Kebaikan Dan Berilah Kami Kemampuan Untuk Melaksanakannya Tunjukkan Kepada Kami Ini Kebatilan Dan Mudahkan Bagi kami Untuk Menjauhinya Seperti Itu Kalau Nggak Di Majelis Ilmi Kita Nggak Ziyadatul Ilmi Maka Nggak Ada Ziyadatul Iman Kalau Nggak Nambah Ilmu Berarti Nggak Nambahi Iman Salah 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 Satu Dari Faktor Atau Sebab Ziyadatul Iman Itu Adalah Wajib Bagi Kita Untuk Selalu Belajar Dengan Apa Dengan Sungguh Sungguh Bukan Hanya Belajar Kalau Anak Sekolah Dibilang Belajarnya Sungguh Sungguh Kita Kan Sering Bukan Belajar Bajar Banyak Orang Hadir Belajar Dengar Tapi Kalau Nggak Sungguh Sungguh Tadi Nggak Pakai Rohnya Hanya Belajar Jasadnya Disitu Pakai Telinga Saja Maka Tidak Dijamin Dia Mendapatkan Hidayah Allah Tapi Kalau Dia Benar Benar Niatnya Benar Azam Kuat Memohon Kepada Allah Karena Ilmu Allah Itu Adalah Cahaya Al Ilmu Nurun Dan Cahaya Allah Tidak Diberikan Kepada Orang Yang Ber Maksiat Jadi Harus Banyak Bertawbat Memperbaiki Diri Lagi Belajar Lagi Dengan Niat Yang Benar Belajar Lagi Dengan Kesungguhan Karena Di Zaman Sekarang Itu Tidak Ada Kata Susah Untuk Belajar Yang Susah Itu Istiqomah Istiqomah Memang Susah Yang Mudah Itu Istirahat Tapi Kita Tidak Mau Beristirahat Di Dunia Gunakan Prinsip Tidak Ada Istirahat Di Dunia Istirahat Yang Sesungguhnya Adalah Kita Di Akhirat Nanti Di Surga Nanti Kalau Di Dunia Ini Kita Istirahat Habis Waktu Kita Tidak Ajal Kalau Ajal Itu Telah Tiba Tidak Ada Yang Bisa Mengajukan Dan Tidak Bisa Yang Gak Ada Yang Bisa Mengundurkan Itu Apa Alhamdulillah Allah Merahasiakan Ajal Kita Kalau Kita Tau Santai Santai Mungkin Kita Kalau Kita Tau Kita Lebih Takut Lagi Ini Jadi Kadang-kadang Kita Sukah Lupa Dengan Kematian Gitu Tidak Terlalu Bersedih Tapi Wajib Bagi Kita Untuk Lebih Banyak Mengingat Kematian Sebagai Nasihat Jangan-jangan Sebentar Lagi Waktu Kita Sudah Habis Maka Itu Manfaatkan Waktu Dengan Sebaik Baiknya Jadi Belajar Ini Ada Majlis Ilmu Di Sini Katanya Setiap Setiap Mikpekan Ada Itu Masya Allah Luar Biasa Kalau kita Manfaatkan Sudah Berapa Ratus Hadis Bahkan Mungkin Ribuan Hadis Yang sudah Diafal Masya Allah Dan Jangan sampai Itu Lewat Sudah Selesai Ngafal Sudah Tidak ada Lagi Sudah Lewat Kajiannya Sudah Tidak ada Lagi Justru Kajian Itu Untuk Campukan Bagi Kita Ya Allah Masih Seperti Ini Jangan Jangan Tertutup Hati Saya Allah Tidak Mau Memberikan Ilmunya Sehingga Susah Sekali Untuk Masuk Susah Sekali Melaksanakan Tidak ada Perubahan Yang signifikan Begitu Begitu Aja Keimanannya Juga Ya Dibilang Apa Ya Sabil Ya Enggak Sering Galau Nya Macem Gitu Jadi Gak Tau Rumus Rumus Yang Diberikan Oleh Allah Gak Tau Ilmunya Bahwasannya Apa Contoh Salah Satunya Yang Kita Sering Sebut Apa pun Yang Terjadi Di Dunia Ini Sudah Takdir Allah Dengan Begitu Kita Akan Merasakan Apa Ihlas Menerima Segala Sesuatu Yang Diberikan Oleh Allah Yang Pasti Ada Hikmah Untuk Apa Kita Bermuhasabah Untuk Apa Kita Memperbaiki Diri Kita Lagi Untuk Apa Kita Memperbaiki Keislaman Kita Agar Kita Tidak Menjadi Orang Yang Sombong Ternyata Masih Banyak Aib Kita Masih Banyak Kemaksiatan Kita Agar Kita Selalu Mengingat Allah Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Kalau Kita Nggak Niat Memperbaiki Pasti Kita Merasa Sudah Bisa Nggak Sempat Nanti Dulu Bede Banyak Kadang Begitu Kalau Mau Sempat Kapan Sempatnya Namanya Ibu-ibu Itu Mulai Melek Sampai Sampai Melek Lagi Mulai Matanya Terbuka Sampai Tertidur Pekerjaannya Belum Selesai Kapan Sempatnya Jangan Jangan Nunggu Sempat Tapi Sempatkan Sempatkan Baca Kurannya Sempatkan Pikirnya Sempatkan Belajarnya Sempatkan Kebaikannya Duplikasi Kebaikan Kebaikan Pada Yang Lain Agar Menjadi Amal Jariah Itu Kalau Kita Laksanakan Masya Allah Kalau Kita Lengar Nggak Belajar Yang Keluar Itu Bukan Apa Bukan Ilmunya Tapi Amarahnya Nah Seperti Itu Dengan Kita Banyak Belajar Dengan Kita Banyak Mengajak Insya Allah Otomatis Niat Untuk Memperbaiki Diri Kita Menjadi Lebih Baik Lagi Itu Selalu Selalu Dilihat Selalu Dicatat Oleh Allah Menjadi Kebaikan Kebaikan Yang Sangat Banyak Sekali Kalau Kita Sadar Kejelekan Kita Juga Banyak Dosa Kita Jauh Lebih Banyak Maka Itu Contoh Seperti Melakukan Ibadah Ibadah Sunnah Sumpung Sekali Orang Bilang Itu Hanya Sunnah Hanya Puasa Puasa Contoh Kemarin Sama Ashura Itu Hanya Sunnah Padahal Sunnah Itu Adalah Amalan Amalan Kalau Kita Sholat 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 Sunnah Berarti Bisa Menutup Sholat Sholat Sunnah Kita Yang Tertinggal Puasa Juga Itu Karena Kita Ini Masih Butuh Sekali Pahala Karena Banyaknya Dosa Dosa Kita Kalau Kita Ngomong Itu Hanya Sunnah Kita Orang Orang Sombong 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 Sekali Nabi Kita Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Yang Sudah Sempurna Dijamin Masuk Surga Dicintai Oleh Allah Amalan Amalan Sunnah Luar Biasa Nah Kita Ini Belum Ada Jaminan Surga Belum Punya Tiketnya Kadang-kadang Gayanya Luar Biasa Seperti Itu Maka Itu Belajar Itu Azamkan Niatkan Untuk Memperbaiki Diri Untuk Memperbaiki Keislaman Kita Sudah Benar Enggak Amal Yaubudiyah Kita Jadi Amal Ibadah Kita Seperti Tuntuh Sholat Sudah Benar Enggak Kalau Belum Berusaha Terus Meskipun Nanti Sebelum Kita Selesai Berusaha Atau Selesai Belajar Itu Waktu Kita Sudah Habis Nah Kayak Itu Ya Maka Itu Insyaallah Kita Harus Bersyukur Dipertemukan Di Majelis Ilmu Ini Agar Allah Membuka Hati Kita Semua Memberkai Kita Semua Memudahkan Jalan Kita Semua Untuk Niat Menjadi Seorang Muslimah Yang Lebih Baik Lagi Apa Manfaat Atau Faidah Ketika Ketika Sudah Ber Wah Sabah Atau Ketika Kita Sudah Memperbaiki Keislaman Kita Kalau Apa Mengkom Atau Derajat Orang Yang Masih Awam Pasti Dia harus Diiming-iming Dulu Dengan Pahala Tadi Dilipat Gandakan Dapat Ini Dapat Ini Tapi Kalau Sudah Dia Sudah Derajatnya Itu Lillah Sudah Derajatnya Itu Arifillah Ma'rifatullah Dia mengenal Allah Dia Enggak Enggak Peduli Pahala Atau Enggak Yang penting Kalau Allah Itu Lido Dengan Amalia Saya Lakukan Itu Yang Akan Nanti Kita Rasakan Ketika Kita Sudah Bisa Istiqomah Dengan Amalia Amalia Yang Awalnya Itu Harus Mengenal Pahala Sebagai Semangat Hubudiyah Kita Sebagai Semangat Beramal Kita Nah Di Akhir Nanti Kita Akan Mengenal Dengan Masya Allah Merasakan Nikmat Keikhlasan Jadi Lilah Semua Karena Allah Enggak Tanya Dulu Besok Mempuasa Enggak Emang Kenapa Ada Apa Kan Ini Puasa Ashuro Pahalanya Apa Dapat Apa Biasanya Kayak Gitu Sudah Lillah Kalau Ini Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Apa Mengatakan Kita Disunahkan Puasa Ya Puasa Karena Apa Allah Cinta Sama Rasulullah Berarti Kita Juga Harus Cinta Sama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Seperti Ada Pendapat Lain Mengatakan Kebaikan Islam Seseorang Itu Jika Ia Mencapai Tingkatan Ihsan Tingkatan Apa Ihsan Ada Kita Pelajari Islam Iman Dan Ihsan Ihsan Itu Apa Allah Seakan Engkau Melihat Allah Kita Sholat Kita Bisa Melihat Allah Seakan Akan Kalau Engkau Tidak Bisa Melihat Allah Maka Yakin Allah Melihat Kita Tidak Bisa Menghadirkan Allah Di Sholat Kita Menghadap Kibla Di depan Kita Tembok Yang Kita Lihat Tembok Bukan Tembok Kadang Kadang Apa Yang Dalam Pikiran Kita Luar Biasa Semuanya Muncul Nah Itu Tidak Hadir Sama Sekali Allah Kita Tidak Bisa Tapi Yakinlah Allah Melihat Kita Allah Melihat Saya Nih Saya Nggak Boleh Sholat Jasad Saya Saja Tapi Hati Saya Ruh Saya Semuanya Harus Hadir Di Sini Karena Ada Allah Allah Itu Segala Galanya Tadi Sementara Allah Yang Menciptakan Yang Menciptakan Kita Yang Memberi Kita Rizki Yang Mengatur Hidup Kita Yang Memberi Kita Segalanya Dan Kita Menghadap Allah Tidak Fokus Tidak Tidak Berhadap Seorang Hambat Pada Allah Setelah Diberikan Nikmat Yang Tidak Terbatas Jadi Kewajiban Kita Sebagai Seorang Muslim Itu Benar Benar Menghadirkan Allah Dalam Dalam Ibadah Kita Bukan Hanya Sekedar Menggugurkan Kewajiban Saja Baik Hadis Hadis Itu Banyak Sekali Juga Ada Yang Berpendapat Allah Menyuruh Kalian Sesuai Dengan Quran Surah Allah Menyuruh Kalian Untuk Berbuat Adil Dan Perbaiki Itu Pendapat Yang Lain Tentang Memperbaiki Keislaman Seseorang Banyak Hal Lagi Salah Satunya Adalah Menjaga Lisan Menjaga Lisan Lisan Kita Itu Adalah Salah Satu Dari Kita Memperbaiki Keislaman Kita Karena Memang Masya Allah Menjaga Lisan Itu Adalah Hal Yang Tidak Mudah Gitu Ya Karena Itu Hadis Tentang Menjaga Lisan Sangat Luar Biasa Salah Satunya Faliyakul Hayron Ucapkan Yang Baik Atau Diam Kita Kadang-kadang Menggunakan Dalau Tidak Bisa Diam Perempuan Itu Wajib Mengeluarkan Berapa Ratus Kata Perhari Oke Kita Keluarkan Kata-kata Itu Diganti Dengan Istifat Diganti Dengan Tasbih Diganti Dengan Tahmid Diganti Dengan Syiar Diganti Dengan Membaca Nah Itu kan Sesuatu Yang sangat Bermanfaat Sekali Banyak Sekali Yang Harus Kita Pelajari Bukan Hanya Apa Yang Mengandung Banyak Pahala Bahkan Justru Juga Hal-hal Yang Kita Jauhi Yang Harus Kita Jauhi Juga Harus Kita Pelajari Atau Harus Kita Ketahui Terutama Hal-hal Yang Dimakrukan Dalam Agama Kita Atau Berlebihan Dalam Mengerjakan Hal-hal Yang Diperbolehkan Agama Yang Sama Sekali Tidak Mengandung Manfaat Nah Itu Juga Harus Kita Jagah Seperti Tadi Yang Kita Terangkan Yaitu Menjaga Lisan Nah Kenapa Allah Memerintahkan Kita Untuk Selalu Bermuhasabah Kalau Kita Membaca Menela'ah Memahami Dari Kalamullah Apa yang Diucapkan oleh Allah Itu Dalam Surah Orang-orang Yang Beriman Bertakwala Kepada Allah Dan Setiap Hari Memperhatikan Apa Yang Telah Diperbuat Dan Bertakwala Kepada Allah Karena Allah Itu Allah Mengetahui Apa Yang Kamu Kerjakan Jadi Itu Adalah Ayat Yang Memerintahkan Kita Untuk Selalu Lebih Baik Lagi Bermuhasabah Bahkan Wajib Bagi Kita Muhasabah Itu Enggak Satu Tahun Sekali Enggak Di setiap Ramadan Di setiap Hari Kita Mungkin Bisa Dilakukan Sebelum Tidur Mungkin Bisa Dilakukan Bangun Tidur Langsung Muhasabah Diri Dulu Memanage Waktu Dulu Memastikan Bahwasannya Hari ini Lebih Baik Daripada Hari Kemarin Itu Mungkin Sementara Yang Bisa Kita Sampaikan Nanti Bisa Kita Sharing Lanjut Tanya Jawab Lebih Efektif Insya Atau Mungkin Kalau Ada Yang Mau Bertanya Di Luar Tema Dua Kulik Insya Allah Kalau Kita Bisa Jawab Kita Jawab Di sini Kalau Tidak Bisa PR Semoga Bermanfaat Mohon maaf Atas Segala Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Suara Terdengar ya Ustazah Terima kasih Ustazah Untuk Pencerahannya Malam hari ini Masya Allah Ketika Kita Mendengarkan Hadir Dalam Majlis Ilmu Dengan Ruhnya Insya Allah Mudah-mudahan Hati kita Juga akan Menjadi Sehat Ya Ustazah Baik Sahabat Sekalian Beberapa Hal Sudah Disampaikan Oleh Ustazah Dewi Mungkin Ada Yang Akan Bertanya Kami Persilahkan Tiga Penanya Untuk Sesi Pertama Raise Hand Ya Ustazah Ada di room chat Satu Oh ada di room chat Ya Ustazah Assalamualaikum Afwan Ustazah Izin bertanya Apabila ada orang Yang sudah berusaha Memperbaiki Keislamannya Namun Kondisi ekonominya Tak kunjung Berubah Menjadi baik Lalu ada orang Yang bertanya Padanya Mungkin Kamu punya Dosa apa Makanya Kehidupan Kamu Tidak Berubah Apakah Benar Demikian Ustazah Padahal Allah Maha Pengampun Dan Maha Pemberi Rizki Langsung Dijawab Tiga Pertanyaan Dari Ufti Imas Untuk sementara Mungkin langsung Dijawab Ustazah Ini belum ada Pertanyaan yang lain Bisa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ufti Imas Yang dirahmati oleh Allah Jadi Memang Yang harus kita Pahami Tadi Insya Allah Sudah diterangkan Yang terjadi Di dunia ini Yang diberikan Allah Adalah Qadarullah 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 Itu Tadbir Allah Kita sudah Memahami Qadarullah Insya Allah Menerima ujian Itu Dengan Lapang Dada Hati Ihlas Gak ada Janggalan Itu yang pertama Ada satu Ayat Yang harus kita Paham Setelah kita Paham ilmu Qadarullah Allah Mengatakan Allah Tidak akan Merubah Nasib suatu kaum Kalau dia Tidak mau Merubah Nasibnya Sendiri Nah Kadang Orang Diyomongin Qadarullah Itu Kutus asa Berarti Takdir saya Itu Udah Ekonominya Gak Bakal Berubah Gitu Tapi Allah Itu Akan Merubah Nasibnya Seseorang Kalau dia Mau Merubah Nasibnya Sendiri Masalahnya Disini Orang Itu Memaknai Nikmat Itu Hanya Sekedar Materi Saja Sekedar Limpahan Rezeki Yang berupa Ekonomi Padahal Rezeki Yang lain Yang tidak Terhitung Dengan materi Yang tidak Bisa dibandingkan Dengan materi Itu Luar biasa Kesehatan Keimanan Ketentraman Anak Suami Keluarga Itu kan Semua rezeki Yang luar biasa Tapi apa Lagi-lagi Manusia itu Kukur Nikmat Apa Dia Tidak Melihat Tidak Merasa Nikmat Allah itu Tidak Terhitung Bahkan Yang kurang Yang kurang Yang kurang Yang ada Kalau ada orang Mengatakan Mungkin Kamu banyak Dosa Sehingga Masih Belum Diselesaikan Oleh Allah Bisa Jadi Bagian Dari Itu Tidak Apa-apa Kita Tidak Usah Baper Justru Kalau ada Orang Yang bilang Kayak Gitu Kita Semakin Semangat Beristifat Baik Kalau gitu Alhamdulillah Terima kasih Saya akan Lebih Banyak Lagi Beristifat Lebih Banyak Lagi Bertobat Lebih Banyak Lagi Meminta Sama Allah Memang Diri Kita Ini Menghina Banyak Dosa Mungkin Itu Sebaiknya Tapi Bukan Penyebab Satu-satunya Juga Artinya Apa Mungkin Bisa Jadi Karena Kasih Sayang Allah Justru Allah Itu Sayang Dengan Kita Ingin Kita Menyebut Nama Allah Terus Allah Ingin Kita Menangis Terus Mengingat Allah Maka Tidak Diselesaikan Bisa Jadi Begitu Artinya Semua Kemungkinan Itu Ada Tapi Wajib Bagi Kita Untuk Bermuhasa Bahri Memperbaiki Keislaman Kita Karena Tujuan Allah Menguji Kita Itu Untuk Menjadi Hamba Yang Lebih Baik Untuk Mengangkat Derajat Kita Bukan Memojokkan Kita Menelantarkan Menyansarakan Salah Kalau Orang Membuat Kita Susah Allah Tidak Allah Tidak Pernah Menzolimi Manusia Tapi Manusia Menzolimi Tidak Sendiri Justru Allah Menguji Tambah Yang Mau Taat Kepada Allah Yang Diuji Malah Itu Jadi Bukan Berarti Orang Yang Tidak Pernah Di Uji Duniawi Mereka Adalah Orang Yang Tidak Jadi Ini Yang Harus Kita Pahami Ujian Ujian Diberikan Oleh Allah Ini Semua Ada Hikmah Jadi Kalau Hanya Sekedar Materi Artinya Menganggap Permasalahan Ekonom Itu Sangat Sulit Itu Manusiawi Tapi Apa Lagi Kita Minta Sama Allah InsyaAllah Gak Gak Ada Yang Mustahil Bagi Allah Doa Terus Belum Dikabulkan Ini Berarti Dikasih Rezeki Yang Lain Berarti Allah Maha Tahu Nanti Dulu Yang Penting Kita Harus Memegang Kodar Allah Ini Semua Tidak Lepas Dari Izin Allah Maka Itu Harus Menerima Dengan Ikhlas Lapang Dada Selalu Sehat Selalu Berikhtiar Untuk Lebih Baik Mudah-mudahan Bisa Diterima Silahkan Kalau Ada Ada Ini Lagi Yang Mau Bertanya Atau Ini Sudah Ini Bawanya Bawanya Lagi Oh Ini Ada Dari Ufti Isna Assalamualaikum Ustada Akwan Mau Bertanya Bagaimana Caranya Supaya Bisa Menjadi Orang Yang Sabar Terus Jarang Sekali Emosi Jarang Sekali Emosi Ustada Jarang Sekali Emosi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Isna Yang Dibulakan Wala Allah Masya Allah Orang Bilang Sabar Itu Ada Batasnya Apa Batasnya Sudah Habis Kesabaran Saya Ada Yang Bilang Kayak Gitu Sabarnya Udah Habis Katanya Jadi Supaya Sabar Itu Harus Tau Ilmunya Di Dunia Ini Hanya Ada Dua Pilihan Kalau Enggak Sabar Ya Syukur Enggak Ada Nomor Tiga Mengeluh Enggak Ada Pilihan Mengeluh Kalau Kita Mengeluh Oke Tapi Kita Jadi Orang Yang Rugi Tapi Kalau Kita Sabar Ya Allah Mengatakan In Allah Ma'as Sobiri Mau Enggak Allah Membersamai Kita Mau Banget Kan Kita Kenal Sama Allah Mau Banget Makanya Harus Sabar Orang Sabar Apa Orang Bisa Sabar Itu Ketika Itu Diuji Jadi Diuji Itu Bahkan Kalau Dia Tau Ilmunya Bukan Hanya Sabar Allah Membersama Ya Kan In Allah Ma'as Sobir Allah Itu Beserta Orang-orang Yang Sabar Proses Belajar Ya Kan Jadinya Enggak Enggak Apa Enggak Instan Gitu Ya Belajar Terus Tau Ilmunya Apa Mungkin Pertama Kali Sabar Itu Kan Sabar Itu Ketika Benturan Pertama Kalau Sudah Kada Luar Sabar Ketika Benturan Pertama Kita Dapat Ujian Langsung Ingat Lagi Apa Sabar Orang Yang Sabar Itu Kayak Orang Yang Belajar Naik Kepeda Anak Kecil Jatuh Apalagi Lagi Dia Berdiri Belajar Lagi Jatuh Lagi Nanti Dia bisa Sabar Jatuh Bangun Belajar Terus Dengari Nasihat Yang Menentramkan Jangan Malah Nyanyi Yang Galau Nanti Semakin Gak Sabar Nanti Nah Dengan Begitu Apa Insya Allah Bertahap Bertahap Kita Akan Sabar Bahkan Bisa Bersyukur Sabar Kita Ganti Syukur Bahkan Yang Terakhir Nanti Yang Paling Tinggi Derajatnya Bisa Ganti Ikhlas Nah Itu Yang Akan Luar Biasa Nanti Maka Sabaran Itu Gak Bisa Diperoleh Dengan Hanya Dia Karena Sabar 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 Bukan 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 Beda Tipis Dengan Orang Kutus Sasa Tapi Sabar Itu Justru Sabar Itu Justru Dia Berikhtiar Untuk Lebih Baik Lagi Menahan Emosi Menahan Emosi Itu Arti kita Lebih Sakit Lagi Nahan Sakit Lagi Bismillah Jangan Lupa Baca Sikit Pagi Sorenya Nambah Ilmunya Jadi Insyaallah Kalau sudah Begitu Pasti Nambah Sabarnya Kalau Enggak Bisa Ilmunya Apa Ilmunya Emosi Itu Marah Kalau Lagi Berdiri Disuruh Duduk Kalau Lagi Duduk Disuruh Tidur Berbutuh Kalau Masih Marah Aja Katanya Ambil Cermin Lihat Cantik Kalau Lagi Marah Dirinya Sendiri Aja Gak Mau Melihat Kita Marah Apalagi Marah Sama Orang Lagi Sama Orang Yang Kita Sayangi Anak Kita Suami Kita Maka Itu Ya Allah Banyak Beristihbar Kuatkan Saber Berikan Ikhlasan Ya Harus Berdoa Terus Minta Sama Allah Supaya Diberi Kesabaran Dan Terus Berikhtiar Untuk Menahan Emosi Seperti Itu Semoga Bisa Diterima Silahkan Kalau Ada Waktu Masih Ada Lagi Silahkan Ini Dari Pak Ustaz Selamat 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 Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Aku Tanya Ustaz Bagaimana Kita Mengatkan Orang Yang Terjebak Dalam Istidrat Dia Tidak Sadar Sedang Dalam Ujian Kenikmatan Dimana Dia Masih Terus Bermaksiat Kepada Allah Dan Dirinya Sendiri Tapi Allah Justru Membuka Semua Pintu Kenikmatan Dunia Mohon Nasihatnya Ustazah Dan Zagilah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Untuk Menasihati Mengajak Kebaikan Wajib Artinya Kita Ingatkan Aja Kalaupun Masalah Hidayah Itu Adalah Allah Yang Memberikan Tapi Wajib Kita Untuk Mengingatkan Dan Jangan Putus Asa Mengingatkannya Juga Harus Bilhikmat Dengan Bijaksana Memahami Seperti Apa Sifatnya Lewat Pintu Mana Kapan Waktunya Itu Perlu Banget Terutama Kalau Orang-orang Yang Terdekat Dengan Kita Yang Kita Paham Pasti Insyaallah Kita Tahu Jadi Memang Orang Kalau Dia Tahu Ilmunya Itu Kalau Diingatkan Namanya Orang Merasa Benar Susah Tapi Kita Tahu Ilmu Da'wah Harus Dengan Waktu Yang Pas Caranya Yang Pas Juga Dan Tidak Putus Asa Masalah Hidayah Kita Serahkan Pada Allah Tapi Kewajiban Kita Yang penting Kita Gugurkan Dengan Mengingatkan Kalau Ada Orang Yang Dia Terjebak Tadi Dalam Istihterah Dia Merasa Terus Ditambah Kenimatan Melalui Allah Sekali Lagi Nima Dunia Itu Hanya Sangat Sementara Sekali Dan Kadang Allah Memberikan Memberikan Kenimatan Di Dunia Kadang Memberikan Siksa Di Dunia Juga Dan Itu Adalah Allah Tapi Sebagai Seorang Muslimah Sama Sama Harus Tetap Mengingatkan Ya Rasanya Kita Atau Kita Tidak Halo Masih Jelas Ya Masih Masih Agak Putus Agak Putus Putus Tapi Masih Ini Sudah Bisa Dipahami Mungkin Ini Agak Uhti Munaneh Mau Menanyakan Tapi Saya Tunggu Atau Mau Langsung Bertanya Uhti Munaneh Assalamualaikum Ustazah Izin Bertanya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sama Uhti Riri Silahkan Kalau Mau Bertanya Langsung Kalau Tadi Ini Ada Yang Uhti Elim Pada Sabar Itu Surga Ya Ustazah Betul Ya Ustazah Ada Ini Langsung Bertanya Uhti Riri Sambil Menunggu Mungkin Ya Ustazah Boleh Ini Motivatornya Yang Bertanya Ustazah Boleh Terima kasih Ustazah Seperti Yang Disampaikan Tadi Oleh Ustazah Bahwa Kita Selalu Harus Memperbaiki Keislaman Kita Hanya Saja Kadang Iman Kita Naik Turun Untuk Menjaga Supaya Keimanan Kita Stabil Gitu Ustazah Itu Gimana Ustazah Kalau Naik Turun Tangga Itu Tambah Sehat Kalau Naik Turun Tangga Tambah Sehat Kalau Naik Turun Iman Boleh Naik Turun Tapi Kalau Naik Turun 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 Itu Bahaya Iman Itu Akan Bertambah Dengan Ketaatan Jadi Bagaimana Biar Nambah Ayo Lakukan Banyak Kebaikan Tambah Kebaikan Tambah Lagi Kebaikan Setiap Saat Kebaikan Itu Apa Saja Banyak Sekali Berzikir Kebaikan Tersenyum Kebaikan Sabar Kebaikan Melakukan Banyak Hal Yang Bermanfaat Kebaikan Wayang Kusu Ilma Siyati Dan Berkurang Karena Kemaksiatan Kemaksiatan Itu Banyak Juga Lalai Apa Dua Hal Yang Melalaikan Kita Yaitu Sehat Dan Waktu Luang Ketika Dikasih Sehat Gak Maksimal Amalannya Dikasih Waktu Luang Nyantai Nyantai Aja Kayak Orang Gak Punya Dosa Dan Tanggungan Seperti Itu Makanya Iman Kita Sering Turun Seperti Itu Gitu Gitu Gak Punya Tujuan Gak Punya Target Yang Jalani Bukan Begitu Jadi Yang Penting Kita Menjadi Lebih Baik Bukan Yang Penting Dijalani Nah Itu Itulah Rumusnya Jadi Harus Rumusnya Bagaimana Iman Kita Naik Dengan Menambah Ketaatan Gitu Lagi Ini Ada Yang Pertanya Assalamualaikum Ustazah Bagaimana Kita Mengingatkan Seorang Yang Kurang Mensyukuri Apa Yang Telah Diperoleh Mungkin Ini Karena Terputus Dari Mengingatkan Seseorang Gakwa Itu Ada Dua Satu Bilisan Dengan Mengingatkan Dengan Lisan Yang Kedua Bilhat Dengan Sikap Kita Tingkal Laku Kita Kalau Orang Itu Pasnya Dengan Lisan Atau Mahunya Dengan Lisan Kita Katakan Dengan Lisan Karena Ada Orang Yang Nggak Mau Dinasihati Dengan Lisan Jadi Maunya Gimana Dia Melihat Dengan Perbuatan Terutama Seperti Misalnya Kita Levelnya Lebih Rendah Dari Orang Yang Mau Kita Ingatkan Dengan Kita Cerita Cerita Apa Rasa Syukur Kita Ya Allah Allah Ngasih Saya Begini Luar Biasa Gitu Kan Dan Nikmat Itu kan Tadi Bukan Hanya Sekedar Materi Sebenarnya Kita Dikasih Allah Tenang Nikmat Saya Merasa Tenang Merasa Kona Nah Dia akan Mengambil Kesimpulan Sendiri Masya Allah Jadi Dia Nasihatin Dengan Tidak Lansung Dengan Dengan Hal Sikap Dia Apa Yang Merasa Tawa Meskipun Dia Di Atas Kita Seperti Itu Jadi Tidak Mudah Menasihati Orang Yang Tidak Menyukur Tidak Mudah Intinya Seorang Pendakwah Mengajak Kebaikan Mencegah Kemungkaran Tidak Putus Asah Intinya Itu Dan Harus Tau Ilmunya Meskipun Orang Itu Pasti Dia Ketika Diomongin Pasti Ngelihat Siapa Dia Ngomong Ngomongin Kita Seperti Itu Jadi Memang Pengaruh Banget Ketika Kita Ngomong Maka Itu Apa Diri Kita Sendiri Ibda Benafsik Mulai Dari Diri Kita Sendiri Apa Itu Dengan Toba Kita Banyak Berdoa Semoga Apa Misalnya Menasihatin Semoga Ini Nyampe Laka Hatinya Bukan Hanya Itu Nanti Bisa Dilaksanakan Itu Perlu Doa Perlu Bajain Fateha Ada Lagi Yang Mbak 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 Sabar Mudah Diucapkan Tapi Susah Dilakukan Ustazah Bagaimana Tips Agar Kita Bisa Sabar Tidak Cepat Tersurut Emosi Ustazah Mbak Hukti Yang dirahmati Allah Sehat Terus Insya Allah Tadi Udah 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 Disampaikan Jadi Berkali-kali Udah Disampaikan Artinya Apa Ya Orang Sabar Itu Ya Allah Ada batasnya Kesabaran Udah Habis Aku harus Bagaimana Lagi Sabar Itu Tidak Ada Batasnya Sampai Kapan Sampai Kita Nggak Butuh Kesabaran Lagi Kalau Sudah Mati Baru Nggak Sabar Nah Kita Mau Hidup Hidup Berarti Harus Tetap Sabar Ya kan Itu Bisa Sabar Udah Emosi Jadi Kalau Orang Habis Emosi Itu Nanti Apa Ya Menambah Tua Nanti Tua Hilang Cantiknya Jadi Selalu Tersenyum Buat Apa Sih Gitu Emosi Habis Emosi Juga Sakit Hatinya Kan Hadiah Allah Bagi Orang Yang Nahan Emosi Surga Masya Allah Jadi Ditahan Lagi Belajar Lagi Kalau Nggak Bisa Berdoa Terus Tau Ilmunya Jangan Jangan Tadi Apa Baca Sikit Pagi Suruhnya Harus Isi Koma Siapa Yang Baca Pagi Hari Akan Dijaga Sampai Pagi Hari Lagi Luar Biasa Sebenarnya Itu Ilmunya Sudah Tau Pasti Itu Ya Namanya Entah Pura-pura Lupa Itulah Maunya Cucu Serta Menggodai Itu Bikin Cengkel Namanya Cucu Yang Gede Gede Kalau Kecil Lucu Kalau Gede Itu Masya Allah Menguji Kesabaran Cucu Tapi Bagaimanapun Menguji Kesabaran Kita Cucu Tetap Cucu Kalau Lihat Itu Lihat Lajah Nyambah Seperti Kotak Amal Duit Aduh Pokoknya Jangan Baperan Kalau Sama Siapapun Apalagi Sama Cucu Anggap Cucu Ngemesin Meskipun Dia Sudah Besar Ngatain Kita Apa Alhamdulillah Cucu Kreatif Soli Soli Adakan Aja Tetap Jadi Lama-lama Cucunya Itu Hello Sahabannya Nenek Saya Ini Tak Bilangin Apa Selalu Tersenyum Tapi Kalau Marah Nabi Digodain Lagi Pasti Dia Bilang Nenek Kalau Marah Cantik Jadinya Lebih Jengkelin Nanti Mereka Godain Aja Sebenarnya Gitu Kan Namanya Apa Gini Kita Ngaku Jadi Umatnya Nabi Ngaku Jadi Umatnya Nabi Nah Kalau Sudah Ngaku Nabi 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 Emosian Gitu Kalau Emosian Berarti Masih Apa Doang Jadi Gak Emosian Manusiawi Kadang Tapi Janganlah Terlalu Banyak Banget Boleh Marah Kalau Dalam Satu Hal Yang Itu Tidak Diri Allah Boleh Tapi Tidak Boleh Keterlaluan Maka Itu Bagaimana Apa Batas-batasnya Contoh Ahlak Nabi Sudah Sangat Sempurna Sekali Seperti itu Semoga Selalu Bersambah Kita semua Ustazah Ini sudah Jam Semiran Tapi Masih Ada Satu Pertanyaan Boleh Ya Ustazah Boleh Belum Ngantuk InsyaAllah Dari Uhtimunan Bagaimana Kita Bisa Selalu Berserah Kepada Allah Dengan Seistikomah Istikomah Apapun Apapun Yang Dialaminya Karena Kadang Kita Sering Mengulang Kenapa Saya Tadi Saya Begini Kenapa Saya Begitu Jazakilah Khairan Istikomah Istikomah Itu Butuh Perjuangan Ya Itu Perjuangan Gak Mudah Tapi Ya Gak Sulit Gak Mudah Tapi Gak Sulit Gak Mudah Itu Berarti Sulit Gak Mudah Tapi Gak Sulit Kalau Kita Lakukan Nah Yang Gak Butuh Perjuangan Itu Istirahat Mudah Banget Gitu Makanya Kita Istikomah Kalau Ada Pengulangan Kenapa Saya Begini Itu Was-was Setan Jadi Setan Selalu Membisikin Kita Menyesali Hanya Menyesal Saja Tidak Benar-benar Artinya Dalam Lisan Saja Membuat Kita Pusing Pikiran Kita Dengan Pertanyaan Pertanyaan Yang Gak Ada Jawabannya Yang Gak Ada Ujung Yang Melemahkan Kita Untuk Bersemangat Yang Membuat Kita Menunda Nunda Waktu Itu Jadi Jadi Kalau Sudah Begitu Ya Maka Itu Bikin Target Bikin Evaluasi Mohasabah Yang Sudah Selesai Itu Koda Roboh Gitu Jadi Kemarin Jadi Gak Usah Kenapa Saya Begini Enggak Tapi Apa Yang Harus Saya Lakukan Sekarang Gitu Kalau Tanya Kenapa Saya Begini Yang Tau Kan Diri Kita Sendiri Nih Kalau Gitu Terus Gak Akan Terjawab Nah Kalau Sudah Apa Yang Harus Saya Lakukan Berarti Ngambil Langkah Takjiat Harian Saya Harus Begini Serius Alwajibat Aksar Minal Awkot Wajiban Kita Itu Jauh Lebih Banyak Dari Waktu Yang Kita Miliki Jadi Jangan Habis Dengan Angan Kalau Banyak Pertanyaan Gak Akan Ada Jawaban Jawaban Habis Waktu Kita Sudah Disuruh Ngumpulin Soal Gak Ada Jawaban Sama Sekali Gimana Coba Maka Itu Jangan Banyak Bertanya Tapi Langsung Jawab Apa Yang Harus Kita Lakukan Ini Ditulis Hari Ini Kenapa Begini Sebabnya Begini Berarti Besok Harus Begini Dan Itu Yang Tahu Dirinya Sendiri Yang Bisa Merubah Diri Kita Sendiri Motivasi Terbesar Dari Diri Kita Sendiri Kalau Orang Lain Ngomong Pasti Kita Melihat Dulu Gimana Dia Apa Iya Begini Tapi Kalau Kita Yang Ngomong Saya Harus Sudah Sudah Azam Dari Diri Sendiri Kekuatannya Luar Biasa Niatnya Itu Lakukan Jangan Sampai Kehabisan Waktu Kita Ini Mesti Dikasih Nikmat Terbesar Waktu Dan Sehat Kalau Sudah Punya Dua Itu Berarti Dunia Sudah Kita Miliki Sudah Apa Apa Yang Harus Kita Lakukan Berarti Lakukan Jangan Tunda Lagi Semoga Bermanfaat Terima kasih Sudah Untuk Kebersamaannya Pada Malam Hari Ini Mungkin Untuk Mengakhiri Pertemuan Ini Kami Mohon Sudah Untuk Menutup Dengan Doa Dari Sudah Bismillah Mari Sama-sama Kita Berdoa Membersihkan Hati Kita Mengusungkan Hati Kita Hanya Mengingat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Dengan Berkaman Jelis Ilmu Ini Apa Yang Kita Minta Di Ijabah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Memberikan Kita Petunjuk Memberikan Kita Kemudahan Untuk Lebih Baik Lagi Memberikan Kita Pertolongan Memberikan Kita Hidayah Dan Allah Menjadikan Kita Seorang Muslimah Yang Diridu Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Ilmu Kita Bermanfaat Keluarga Kita Sakin Nama Wada Warah Adu Bila Minash Shaitan Rujim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Wahusni Ibadat Dan Memperbaiki Ibadah Ibadah Kami Untuk Lebih Baik Lagi Beribadah Kepadamu Ya Allah Allahumma Latada'al Nazamban Illa Gufartah Wala Haman Illa Farajitah Wala Maridun Illa Syafayitah Wala Dainan Illa Qodoyitah Wala Hajat Al Min Hawa Iji Dunya Wal Akhirat Illa Qodoyitah Ya Ar-Rahman Ar-Rahimin Allahumma Ya Allah Yassirlana Umurana Hasil Maqas Shidana Ya Allah Kudahkan Segala Yassirlana Umurana Hasil Maqas Shidana Ya Allah Allahumma Inna Nasalu Karidoka Wajan Wana Usufika Minsah Hati Kawanna Allahumma Ufirlana Zunubana Wali Walidina Warham Kama Rabbaw Nasih Warah Allahumma Ufirlana Zunubana Wazunuba Abaina Wa Ummah Dina Wa Ajdat Dina Wajdat Dina Wama Shaykh Dina Wai Dina Wajan Dina Wali Jami Muslimina Wal Muslimat Wal Muminina Wal Muminat Al Ahyai Allahumma Allahumma Inna Nesaluk Al Huda Watt Faw Al Af Faw Wal Lina Allahumma Asli Lana Dinana Lati Hua Ismat Amrina Wa Asli Lana Dunyana Lati Fiham A Shuna Wa Asli Lana Akhirotan Lati Ileyha Ma Aduna Wajan Al Hayata Ziyatat Lana Fik Laya Wajan Al Maw Taro Hat Lana Min Kul Ishar Rabbana Latuz Zihkulubana Ba'da Ishad Aitana Wahab Lana Miladun Karohma Innaka Antal Wahab La Ilaha Illa Anta Subahanaka Innakun Namin Zalimin Rabbana Zalam Nampus Sana Wa Illakum Tawfir Lana Wattar Ham Lana Kuna Anna Min Al Khasir Rabbana Dim Lana Bi Husni Khatima Wa Tawafana Muslimin Amin Ya Rabbista Jibda Wathina Ya Allah Ijabai Doa Doa Kami Dengan Berkah Majlis Ilmi Ya Allah Ya Rabbista Jibda Wathina Bi Barakatihada Majlis Ilmi Ya Rabbista Jibda Wathina Wassalam Allah Wa'ala Muhammad Wa'ala Alihi Wassalam Wab Baraka Wassalam Subahana Rabbika Rabbil Azzati Amma Yassifun Wassalam Alhamdulillah Rabbil Alamin Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Assalam Warahmatullahi Assalam Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalam Warahmatullahi Assalamualaikum 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 yang sudah mengikuti sampai akhir pertemuan ini mudah-mudahan kita selalu dimudahkan untuk selalu tolak ilmi dan bertambah kenikmatan kita dalam mencari ilmu gitu ya mudah-mudahan hati kita, ruh kita juga seperti yang disampaikan oleh Ustada tadi, ruhnya juga ikut hadir dalam pertemuan ini sehingga hati kita apa hati kita di mendapatkan cahaya Insyaallah terima kasih sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Ustada juga sahabat sekalian mari kita tutup dengan doa penutup majelis subhanakallahumma alhamdulillahirrahmanirrahim sampai bertemu minggu depan Insyaallah dalam kajian hadis selamat istirahat Ustada semuanya juga sahabat sekalian kita tutup dan saya mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat tinggal istirahat sahabat semua Ustada Hai silahkan sahabat sehat selalu ya Ustada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wilayahmatullahi wabarakatuh terima kasih